Ini mobil Dodge Dodge Journey Tahun 2015 Halo Pak Topping 2400 cc Ini double dual VBTI Mesinnya bagus Ada 2 sensor oksigen Di sini Ini sensor oksigen yang pertama Kemudian ke belakang ada tabungnya Yang ditabung ini sensor oksigen yang kedua Kita belum tahu sensor oksigen yang AFR yang mana Nanti akan kita coba di sensor oksigen yang pertama dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Generator raw dipasang di sebelah kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pengisian airnya adalah disini pengisian air ini bisa diisi sedikit-sedikit saja sekitar satu minggu sekali untuk tabung biru ini tidak dibuka-buka kecuali saat perawatan setiap setengah tahun sekali jadi ini tidak perlu dibuka karena tempat pengisiannya cukup dari tagung akumulator ini ini disini ada cek palaf fungsinya adalah saat mesin dimatikan maka kelep ini akan membuka memasukkan udara dari luar karena disini terjadi vakum terjadi vakum maka akan nyedot nyedot air dari tagung akumulator ini makanya kelep ini akan membuka untuk ikut mendorong sehingga tabung ini tidak perlu diisi karena akan terisi secara otomatis dari tabung akumulator ini jadi pengisian airnya bukan disini ya bukan disini tapi di tabung akumulatornya nanti ini akan selalu penuh untuk pengisiannya cukup setinggi ini aja jangan sampai penuh kalau penuh pun yang nggak tidak masalah karena akan terdorong oleh gas di ruang mesin disana itu ada tabung pengaman motor trap tapi sebaiknya diisi setinggi ini saja nanti kalau airnya sudah kurang tinggal setengahnya atau tinggal seprapatnya juga boleh baru kita isi dan kabel ini akan dikonek ke relay di ruang mesin pin 87 satu lagi pengkabelannya adalah ini yang bertandai ini input negatif ini input untuk negatif kemudian ini positif dan outputnya pun negatif karena yang diproses oleh PWM adalah yang negatif bukan yang positif nah dari yang negatif input inilah yang kita hubungkan dengan ground body di bodinya mobil ini atau biasanya lewat bawah cari baut kalau bisa di atas ada baut boleh disambung di atas saja ini ke depan fungsi dari elbow ini ini ditutup dah untuk menguras setiap setengah tahun sekali ini dibuka ya ini digunakan sebagai tutup makanya ini nanti didop jadi untuk membuang kotoran dengan cara ini dibuka kemudian di isi pakai air kran dan didorong pakai air kran supaya kalau ada kotoran air itu akan keluar dari perawatan setengah tahun sekali air dibuang dan didorong pakai air kran disini setelah kotoran keluar kemudian dibilas pakai air RO atau air D mineral yang banyak dijual di pasaran selang gaso dari reaktor belakang menuju ke ruang mesin ini selangnya beserta kabel disatukan dan dibungkus pakai selongsong anti panas ini nanti selang putih ini masuk ke input sini ya kemudian dari outputnya akan dimasukkan kesini jadi pertama kali udara masuk saja disini ya Pak topik udah selesai tolong di setat ya pencetan ya pakenya ya udah hidup good 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 Terima kasih telah menonton Posisi potensi wawometer vulkanan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton